Pilihan pribadi, walaupun semua juga didukung oleh orang tua dan keluarga, tetapi menentukan pilihan untuk berkarier di TNI menjadi perwira di Angkatan Darat, itu adalah pilihan saya sendiri. Dan ketika itu orang tua hanya memberikan atau menceritakan plus minusnya, bahwa banyak sekali peluang di TNI. Mengenal pangkat mayor TNI dan nambangnya pangkat militer terakhir AHY. Demi menekuni karir politiknya, Agus Harimurti Yudhoyono, atau yang disebut AHY, memutuskan mundur diri dari TNI Angkatan Darat pada September 2016. Putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, purna tugas dengan pangkat terakhir mayor, padahal General Gatot Nurmantio, panglima TNI saat itu, menyebut Putra SBY, bakal dipromosikan naik pangkat at call. Susunan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi TNI tercantum dalam Pilpres No. 66 tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI. Setidaknya ada 371 struktur jabatan dan kepangkatan di keseluruhan matra. Adapun mayor adalah pangkat dalam kemitiran, perwira tingkat menengah paling rendah. Dikutip dari TNI Mil Aidi, pangkat ini setingkat di atas kapten dan setingkat di bawah red call. Biasanya berkedudukan sebagai komandan. Sebutan mayor berasal dari pangkat major dalam ketentaraan Hindia Belanda. Di masa kolonial, hanya satu orang pribumi yang pernah mencapai pangkat ini, yaitu Urip Sumuharjo. Saat Perang Kemerdekaan Indonesia antara 1945 sampai 1949, Urip menjabat sebagai Kepala Staf TNI, pangkatnya naik menjadi Majin TNI. Saat pembentukan TKR dan TRI, dia wapat pada 17 November 1948 dengan pangkat terakhir retjen TNI. Tanda Kepangkatan Pangkat perwira tingkat menengah TNI, semakin banyak melatinya, semakin tinggi pangkatnya. Tanda Pangkat Mayor TNI, berupa satu bunga melati, warna emas untuk pakaian dinas upacara dan pakaian dinas harian, serta warna hitam untuk pakaian dinas di lapangan. Sementara lambang dua melati, diperuntukkan pangkat etkol, dan tiga melati untuk kolonel. Untuk diketahui, bunga melati juga digunakan sebagai tanda kepangkatan untuk perwira menengah Polri, yakni satu melati untuk komisaris besar polisi, dua melati untuk arjun komisaris besar polisi, dan tiga melati untuk komisaris polisi. Bedanya Polri menggunakan nambang melati mekar sempurna, sedangkan nambang yang digunakan untuk perwira menengah TNI adalah melati kuncup. Proses kenaikan pangkat anggota TNI pada dasarnya merupakan rangkaian proses pemeriksaan. Apakah prajurit memenuhi kriteria kenaikan pangkat atau tidak? Ada dua jenis kenaikan pangkat, yakni regular dan khusus. Secara regular, kenaikan pangkat digelar setahun dua kali. Pada 1 April dan 1 Oktober, kenaikan pangkat untuk Kapten Kemayor harus memenuhi masa dinas perwira yaitu 11 tahun. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhammad Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Semoga sukses. Akhirnya, kepada seluruh kader demokrat, saya berpesan, tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Lanjutkan kerja keras kita. Tetaplah rendah hati. Juga tetap percaya diri. Sukses dan kemenangan tetap bisa kita raih. tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral, etika, serta kehormatan dan persahabatan. Gusti Allah, Mboteng Sareh. Tuhan tidak tidur. Ia tahu apa yang kita niatkan. Kita ikhtiarkan dan kita perjuangkan. Insya Allah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Terima kasih Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.